Inilah rahasia 6 faktor pemilihan jenis pintu untuk rumah minimalis. Setelah sebelumnya kami telah selesai mengulas tuntas mengenai cara membuat tirai pintu kamar dari kertas, maka sekarang kami akan memberikan penjelasan mengenai apa saja faktor pemilihan jenis pintu. Dan ini adalah salah satu hal yang patut Anda perhatikan bagi Anda yang saat ini sedang membangun rumah. Rumah Anda tidak bisa sembarangan ketika memilih atau membuat pintu karena Anda harus memperhatikan seperti apa konsep rumah Anda. Khusus bagi Anda yang ingin memiliki pintu rumah minimalis, maka Anda harus memperhatikan setiap detail dan aksen pada pintu yang ingin Anda pilih tersebut. Perlu Anda tahu bahwasannya pintu minimalis adalah cerminan dari filosofi rumah minimalis sederhana. Yang mana hal ini akan membuat rumah Anda tetap akan menarik meskipun tidak memiliki tanah yang luas. Bahkan, meskipun pintu Anda terkesan sederhana, namun ketika Anda memperhatikan setiap detail dan desain pintu yang ingin Anda pilih, bukan tidak mungkin akan membuat rumah Anda benar-benar menjadi rumah inspirasi bagi orang lain. Oleh karena itu, di bawah ini kami akan menjelaskan tentang apa saja faktor pemilihan jenis pintu yang perlu Anda. Perhatikan sebelum Anda ingin membeli atau membuat pintu untuk rumah minimalis Anda. 1. Memperhatikan desain pintu Faktor pertama yang harus Anda perhatikan adalah berkaitan dengan desain pintu. Salah satu ciri rumah minimalis sederhana adalah ia memiliki desain yang polos dengan gabungan. Beberapa motif yang tidak terlalu glamor. Untuk hiasan paling umum yakni dengan mengkombinasikan antara garis datar dan juga tegak. Selain itu, desain lain yang akan membuat tampilan pintu menjadi lebih menarik adalah terletak pada bagian pegangan pintu. Ada beberapa jenis pegangan pintu yang bisa Anda temukan. Beberapa jenis tersebut antara lain perak, metal, dan juga besi. Dan juga, memilih pegangan pintu yang berasal dari bahan aluminium juga bisa menjadi salah satu pilihan terbaik Anda. Meskipun begitu, tidak sedikit juga orang yang memilih penggunaan pegangan pintu yang dibuat dari bahan kayu. 2. Memperhatikan model pintu Faktor kedua yang juga harus Anda perhatikan adalah berkaitan dengan model pintu. Untuk model pintu yang digunakan pada rumah minimalis bermacam-macam. Yang satu pintu berdaun dan yang kedua adalah pintu dua. Maka dari itu, Anda tidak menyesuaikan model pintu yang akan Anda pilih dengan konsep rumah Anda. Selain itu, jika kita lihat dari segi cara membukanya, maka ada dua jenis cara membuka pintu. Yang pertama yaitu dengan cara didorong dan yang kedua dengan cara digeser. Mungkin nanti Anda bisa menyesuaikannya berdasarkan setiap ruangan di rumah Anda yang memang perlu untuk diberi pintu. Bagi Anda yang ingin memilih jenis pintu untuk rumah Anda, maka pastikan bahwasannya pintu yang Anda pilih tersebut sesuai dengan konsep rumah Anda. Dengan begitu, ketika Anda sudah menerapkan pintu tersebut di dalam rumah, maka tampilan minimalis akan semakin kental dan akan membuat siapapun merasa tertarik kepada rumah Anda. 3. Bahan Kayu Salah satu bahan-bahan dalam membangun rumah yang penting adalah kayu. Ketika Anda memilih pintu dari bahan kayu, hal ini akan semakin menegaskan konsep rumah minimalis yang Anda terapkan. Selain itu, memilih pintu dari bahan kayu juga bisa menghindarkan pintu Anda dari serangan rayap dan juga akan membuat pintu rumah menjadi lebih awet. Di bawah ini beberapa tips yang harus Anda perhatikan untuk bisa memperoleh pintu dengan kualitas terbaik. Memilih kayu meranti yang memang menjadi salah satu jenis kayu paling banyak dicari. Jika Anda ingin menerapkan pintu dengan daun pintu minimalis, maka pintu dari kayu jati bisa menjadi pilihan terbaik Anda. Anda juga bisa memilih kayu teram besi karena memang memiliki bahan yang kuat yang mana biasanya bukan hanya digunakan untuk pintu, melainkan rangka atap dan juga perabot. Selain itu, Anda juga bisa memilih kayu besi, morbau, dan juga kayu bayan yang sama-sama memiliki kualitas baik. 4. Memilih tekstur pintu Memilih tekstur pintu juga menjadi salah satu hal terpenting yang menjadi faktor penentu apakah rumah Anda konsisten menerapkan gaya minimalis dan klasik apa tidak. Untuk pintu yang akan Anda gunakan pada rumah minimalis Anda, kami sarankan untuk memilih pintu dengan tekstur lembut dan dengan ukiran garis tegar dan juga datar. Perpaduan dua hal ini jika Anda gunakan pada pintu Anda maka akan benar-benar memberikan kesan minimalis. Ditambah lagi jika Anda memilih pintu dengan cat natural, maka juga akan membuat rumah Anda memiliki konsep rustik. 5. Memilih warna pintu Sebenarnya, untuk pelapis pada daun pintu bagi rumah minimalis Anda tidak terbatas warnanya maupun juga jenis pelapisnya. Selain itu, Anda juga bisa menyesuaikan daun pintu dengan cat dinding yang dijadikan sebagai warna dasar rumah Anda. Beberapa warna pintu yang bisa Anda pilih antara lain seperti warna putih, abu-abu, dan juga coklat. Dan bagi Anda yang ingin menambahkan fokus pada pintu rumah Anda, maka Anda bisa memberikan sentuhan warna merah dan juga kuning yang nantinya akan memberikan kesan. Berani, Anda juga bisa menyesuaikan pemilihan warna pintu dengan dinding rumah Anda. 6. Anggaran pembelian Masalah dana juga menjadi permasalahan yang harus Anda perhatikan ketika Anda membeli maupun membuat pintu untuk rumah minimalis Anda. Mungkin untuk Anda yang memiliki bajet yang besar, hal tersebut tidak menjadi halangan meskipun Anda membeli pintu tersebut dengan harga selangit. Namun, bagi Anda yang memiliki ketar batasan dana, tentu Anda harus benar-benar memilih pintu yang sesuai bajet. Intinya adalah semakin sederhana model dan kualitas bahan pintu yang Anda pilih, maka semakin rendah pula bajet atau dana yang harus Anda keluarkan untuk membelinya. Namun yang terpenting adalah Anda harus menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Inilah rahasia 6 faktor pemilihan jenis pintu untuk rumah minimalis. Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo.